Pemirsa Pasca dikeluarkan surat edaran larangan peredaran obat sirup oleh Kementerian Kesehatan, petugas gabungan sidak seluruh apotek di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam simak tersebut, sejumlah obat sirup yang masih terpajang di etalase diminta untuk disimpan dan tidak dijual untuk sementara waktu. Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian Resort Aceh Barat Daya, sidak sejumlah apotek di Kabupaten Setempat Sabtu kemarin. Sidak tersebut merupakan tindak lanjut pasca surat edaran larangan pengedaran obat sirup yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, menyusul adanya temuan kasus gangguan ginjal akut anak di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya di Pandai Aceh yang kini kasusnya semakin meningkat. Dalam sidak tersebut, petugas mendapati sejumlah apotek yang masih memajang obat sirup anak dari berbagai merek di etalase. Petugas mengimbau apoteker untuk tidak menjual obat sirup yang dilarang Bepom secara bebas untuk sementara waktu. Setelah melakukan mediasi, petugas meminta kereawan apotek guna menyimpan seluruh obat sirup yang dipajang di etalase. Tidak, ini tahap pertama kita masih sosialisasi. Kita sosialisasi ke semua toko obat, apotek kita semua untuk sementara, tidak menjual obat-obat dalam bentuk sediaan cairan musim, obat secara bebas lah ya. Untuk tahap pertama ini, petugas hanya sosialisasi larangan peredaran obat-obatan. Selanjutnya, jika ada apotek, masih menjual lima obat cairan yang dilarang oleh Bepom. Nantinya petugas akan menindak keras hingga mencabut izin bagi apotek yang masih menjual obat tersebut secara bebas. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya juga menghimbau kepada masyarakat, terutama orang tua, untuk waspada membeli obat bagi anak-anak. Diharapkan orang tua dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum membeli obat secara bebas. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Erdawati Ainyus melaporkan.